Halo Suaranya bagus Suaranya bagus Bisa ya Bisa ya Kita mulai Silahkan Pak Assalamualaikum 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 Bapak KPS Kota Jeng Beli SPS Atau Trisky Ajar ya Dan Peserta BPD semua Kita mulai dengan topik yang Yang sebetulnya Dimitakan saya Dalam minggu ini Di dasar itu pada Ada Keinginan untuk Menjadikan Pelajaran dalam hal Sebetulnya kalau saya lihat sih Sebetulnya Hanya masalah Kelingkat Petsui Jadi hal itu Melakukan Dibasarkan Secara pendidikan Atau Pengetahuan yang Mungkin yang tidak Pas Belum pas Jadi Betul tidak masalah Dalam pendidikan Biasa kita salah Tapi kita bisa Bersambung Jadi mungkin ya kan Di kuliah subuh ini Kita bisa Sama-sama Sering Sama-sama diskusi Bisa Mereview lagi Dan mendiskusikan Diskusi-diskusi Nanti kita Diskusi-diskusi Untuk bisa Mengingat-ingatkan kembali Mengingat-ingatkan kembali Jadi artinya Saya pun Mungkin bisa talak juga Jadi diingatkan juga Walaupun kita Kudai subuh ini Saya yang Memberikan bahan Yang Memberikan Pengantar Tapi Kita bisa Saling diskusi Untuk mengingatkan Bahwa Kompetensi Bedah itu Sangat Luas sekali Jadi kalau Boleh saya kutip lagi Tata-tata Mardi Tata-tata TK Jadi Semua trauma Itu sebetulnya Hampir semua Bisa dilakukan Memang spesifik Spesifik Organ Lain Organ lain Mungkin Bukan mungkin Kita membutuhkan Menjalin Kita sama Mengajarkan Untuk Pelayanan Unggul Kepada pasien Melakukan Suatu Tindakan Yang betul Pasien safety Kepada pasien Jadi Intinya Coba kita Saling Review lagi Supaya kita Sama-sama Di jalan Lebih Lebih Dan meningkatkan Pendidikan Jadi sebetulnya Kalau dilihat Dari Judulnya Ini sebetulnya Luka ini Sebetulnya Banyak kita Temukan di Pelayanan Di Bangsa Politik Banyak Sekalifrasi Defrasinya Banyak Dan itu Pasti Mendapatkan Pengalaman Masing-masing Terhadap Diri kita Sebagai Terpedah Bahwa Luka itu Betul-betul Banyak Sekalifrasi Frasi Dalam Bentuk Dalam Warna Klien-klienan Yang Mungkin kita Anggap Tidak Spesifik Tapi Nyatanya Memang Banyak Klien-klienan Yang Keren-klienan Untuk Klien-klienan Yang Spesifik Yang mungkin Tidak Jama Kita Temukan Tidak Biasa Bukan Berarti Luka-luka Sebut Tidak Kenali Saya Coba Untuk Memilihkan Bahwa Untuk Review Topik Ini Kita Bagi Definisi Klausikasi Adorama Untuk Penanganan Luka Baik Seterumum Dan Penanganan Khusus Untuk Luka Yang Tidak Biasa Dan Bagaimana Menjemah Definisinya Adalah Luka Semua Kondisi Dimana Didapatkan Luka Dalam Bentuk Yang Tidak Biasa Kalau Yang Biasa Seperti Ekskoreasi Jelas Itu Ada Suatu Gambaran Dimana Lukanya Tidak Dalam Biasa 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 Membuat Suatu Lainan Yang Jelas Gambaran Sketch Gambaran Satu Biasa Luka Apalagi Definisi Luka Yang Tidak Biasa Penyembuhan Tidak Sesuai Dengan Alur Yang Normal Jadi Artinya Apa Biasa Luka Yang Tidak Biasa Itu Menjadi Luka Yang Kronik Atau Luka Menjadi Luka Yang Hard To Heal Sulit Sembuh Yang Ujung Jadi Luka Kronik Juga Atau Adalah Juga Non Pele Healing Kemungkinan Tidak Sembuh Sembuh Non Healing Wun Tidak Sembuh Jadi Butuh Tindakan Baik Diagnostik Maupun Terapi Yang Lebih Advanced Untuk Bisa Membuat Dia Sembuh Atau Apalagi Definisi Satu Hasil Penyembuhan Luka Yang Tidak Diharapkan Atau Tidak Kita Duga Duga Itu Bisa Juga Kita Anggap Luka Yang Tidak Biasa Jadi Ada Paling Tidak Dari Definisi Itu Tidak Tiga Tiga Unsur Yang Membuat Suatu Luka Itu Kita Anggap Tidak Biasa Jadi Bentuknya Lalu Proses Penyembuhannya Dan Hasil Penyembuhan Itu Yang Tidak Kita Duga Atau Sangka Yang Tidak Biasa Jadi Jangan Di Apapun Nanti Oh Saya Belum Pernah Lihat Luka Itu Mungkin Bisa Saja Kita Sebagai Dota Budah Tidak Menemukan Selama Proses Pendidikan Luka Ini Aneh Setelah Dota Budah Kok Aneh Kayak Gini Karena Kebetulan Tidak Pernah Melihat Atau Tidak Dapat Kasus Seperti Itu Jadi Jangan 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 Dikatakan Luka Yang Belum Pernah Kita Temui Sebelumnya Diangap Sebagai Luka Yang Tidak Biasa Padahal Itu Miss Atau Ketidak Kita Pernah Temukan Saat Kita Pendidikan Atau Memang Betul Luka Yang Sangat Tidak Biasa Kita Pernah Lihat Luka Luka Tapi Setelah Jadi SPB Betul Luka Tidak Tidak Biasa Aneh Kepada Biasa Saya Klasifikasikan Jadi Jadi Klasifikasi Apa Kita Satu Adalah Luka Yang Bentuk Unusual Wound Deformity Memang Asas Sebenarnya Bentuk Sangat Tidak Biasa Kedua Klasifikasinya Adalah Gimana Semua Luka Penting Ditekankan Semua Luka Yang Biasa Luka Yang Biasa Unusual Wound Might Even Be Jadi Itu Bisa Bisa Menjadi Unusual Wound Dengan Segala Proses Tadi Ada Faktor Tadi Ada Faktor Healing Itu Yang Membuat Tidak Biasa Yang Ketiga Betul Betul Unusual Wound Healing Proses Tidak Biasa Proses Yang Banyak Mempengaruhi Kita Tahu Sangat Banyak Pengaruhi Intrinsic Dan Extrinsic Contohnya Yang Saya Bilang Tadi Kayak Bone Ini Kalau Kalian Perhatikan Luka Luka Bakar Ada Ada Itu Sebetulnya Ketiknya Atau Gambaran Bentuknya Yang Disebut Dengan Indeterminate Word Ini Sudah Pernah Baca Atau Pernah Lihat Di Textbook Atau Di Youtube Jadi Indeterminate Ini Bukan Grade 2B Atau Ketiga Atau Ketiga Muni Mengada Eskera Jelas Ketebalannya Terasa Tidak Ada Sensasinya Jadi Ketiga Sangat Aneh Biasanya Ketiga Kalau Ketiga Jelas Supervisial Born Pasti Merah Gambaran Merah Supremia Atau Ketua A Yang Partial Thickness Atau Yang Dermal Kalau Yang Dermal Yang 2B Atau Yang Full Thickness Itu Bisa Kadang-kadang Gambaran Yang Kita Lihat Kayak Aneh Kayak Bisa Mengarah Ketua A 2B Atau Tidak Ada Dalam Kelompok Eskera Yang Biasa Kita Temukan Pada Ketiga Ini Gambar Gambar Tidak Ada Karena Adanya Di Textbook Kalau Kalian Klik Google Tentang Unusual Wound Ini Sedikit Sekali Karena Arah Nya Kalau Unusual Wound Ini Lebih Kepada Dermatologi Kesannya Tindakan Bedah Tidak Ada Banyak Terapi Medica Mentosan Lalu Yang Kedua Yang Bisa Saya Contohkan Dari Luka Yang Biasa Ini Pada Luka Lacerasi Luka Lacerasi Ini Kita Tau Luka Lacerasi Biasa Dimana Ada Gambaran Biasanya Suatu Jaringan Dengan Batas Yang Bisa Cepan Camping Agak Lurus Tapi Dalam Dibandingkan Ekskrasi Tapi Ada Lacerasi Ini Yang Menjadi Tidak Biasa Dimana Ada Gambaran Kompleks Kompleks Banyak Lacerasi Multiple Sekali Dengan Ketebalan Yang Sangat Tebal Jadi Kesannya Bisa Mengarah Ke Avusi Atau Mengarah Pada Open Degloving Dimana Lacerasinya Yang Terbuka Luas Jadi Penting Sekali Nanti Kalau Ada Pengalaman Kita Masing-masing Dalam Kuliah Subuh Ini Nanti Bisa Kita Diskusikan Ditanyakan Lalu Diwajah Diwajah Penting Sekali Diwajah Gimana Jadi Biasanya Luka Itu Kalau Dokter Bias Dokter Umum Kadang Pun Sebagian Dokter Beda Itu Tidak Menyadari Kalau Diwajah Itu Ada Suatu Unit Pembagian 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 Atau Regio Umum Yang Berontasi Untuk Membagi Regio Wajah Itu Supaya Lebih Mudah Dikenaksikan Atomi Dan Fungsional Ada Disebut Esthetic Unit Dan Ada Sub Esthetic Unit Suatu Regio Seperti Forehead Itu Satu Unit Nasal Satu Paket Esthetic Unit Periobita Satu Esthetic Unit Cheek Pipi Satu Esthetic Unit Lip Bibir Satu Esthetic Unit Chin Atau Mental Satu Esthetic Unit Tapi Dalam Esthetic Ini Ada Dibagi Beberapa Unit Kecil Sub Esthetic Unit Forehead Ada Dibagi Lalu Dinasal Dibagi Lagi Untuk Menjelaskan Menjelaskan Lagi Mendetailkan Lagi Orkan Anatomi Penting Yang Beda Dengan Bagian Lain Sebelah Kalau Luka Atau Kondisi Dimana Berubah Serat Anatomi Akan Menyebabkan Luka Yang Tidak Biasa Seperti Kayak Banyak Traptor 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 Luka Yang Udah Menyembuh Dalam Seminggu Dua Minggu Itu Pasti Tidak Tidak Traptor Luka Itu Tinggi Sebelah Masih 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 Kemerahan Kadang Ini Sebelah Jadi Kesalahannya Awal Penanganan Luka Itu Penanganan Luka Tidak Di Di Akroximasikan Sesama Level Tidak Satu Level Sehingga Apa Di Satu Sisi Jadi Gembung Tebal Di Satu Lagi Cekung Itu Disebut Dengan Traptor Deformity Itu Biasanya Kalau Di Wajah Banyak Sebenarnya Muncul Yang Saya Bilang Tadi Karena Di Wajah Ini Ada Estetik Unit Yang Mendasari Pembagian Fungsional Anatomi Di Bagian Kecil Wajah Sebanyak Yang Tidak Dapat Mungkin Stasi Plastik Selama Ikan Bedah Stasi Bedah Plastik Tidak Mendapat Itu Memang Itulah Pendidikan Mempengaruhi Kemampuan Ini Lukanya Tidak Biasa Lalu Yang Penting Sekali Formitas Dari Luka Yang Biasa Disebut Oleh Ini Empat Ini Paling Banyak Kalau Anda Bisa Memahami Kita Bisa Memah Semua Empat Faktor Ini Sangat Banyak Mempengaruhi Tidak Satu Terbentuknya Suatu Luka Yang Tidak Biasa Pertama Udem Udem Yang Terjadi Di Luka Atau Di Sekitar Luka Atau Kalau Di Ekstermitas Udem Yang Terjadi Oleh Karena Suatu Proses Tidak Baik Kondisi Posisi Tidak Dilevasikan Posisi Tungkai Tangan Atau Adanya Suatu Oklusi Atau Tekanan Di Prosimal Dari Tungkai Atau Lengan Sangat Jadi Masalah Menentuk Suatu Luka Yang Tidak Biasa Lalu Yang Kedua Luka Yang Berbentuk Garis Garis Terus Terus Di bagian Regio Wajah Sendi Di bagian Anatomi Yang Mempengaruhi Penyembuhannya Nanti Kenapa Kalau Luka Luka Bentuk Blugger Sorsi Tidak Dilakukan Penangan Secara Properly Tepat Dia Menjadi Penyembuhan Parut Yang Keras Yang Lurus Keras Yang Menyembuhkan Jadi Kontraktor Kalau Di Daerah Sendi Di Daerah Wajah Yang Melintasi Estetik Unitnya Lalu Yang Ketiga Kondisi Luka Anesual Ini Akan Timbul Juga Oleh Tension Tegangan Itu Akan Penting Sekali Kita Menilai Kondisi Luka Dan Seketar Lukanya Tension Tension Tidak Itu Kita Bisa Nilai Dari Kemampuan Kita Memobilisasi Atau Memanipulasi Jaringan Kulit Maupun Struktur Di bawah kulit Di Luka Sebut Contohnya Tension Pada Daerah Punggung Itu Jangan Tanya Lagi Daerah Stagnum Daerah Telinga Daerah Sendih Jangan Tanya Lagi Itu Tinggi Tension Tengangannya Menyebabkan Kondisi Dimana Penyembuhannya Nanti Akan Sulit Karena Jarak Antarluka Itu Setiap Terjadi Mobilisasi Akan Menyebabkan Terjadinya Suatu Tarikan Terus Sehingga Struktur Kimia Di Luka Tidak 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 Baik Belum Lagi Nanti Kalau Sempat Jadi Suatu Parut Atau Keloid Malah Keloid Atau Parut Akan Menjadi Lebih Gampang Tumbuh Lalu Yang Keempat Ada Lagi Kondisi Sikit Loss Hilang Kulit Hilang Kadang Di Daerah Pasin Pasin Dengan Kecelakaan Dapatkan Pada Bagian Tentu Tubuhnya Menghilang Menghilang Bagian Kulit Biasanya Di Daerah Banyak Dijahitkan Dipaksa Jahit Dipaksa Jahit Padahal Prinsip Kaedah Bedah Sesuatu Yang Hilang Diganti Bukan Dipaksakan Untuk Ditutup Adalah Kondisi Kondisi Yang Empat Kondisi Yang Bertutup Menjadi Penyebab Paling Banyak Terjadinya Wond Deformity Pada Wond Healing Proses Dan Hasilnya Penyebabnya Apa Bisa Eksternal Tentang Eksternal Kayaknya Bisa Severe Atau Unown Mechanism Trauma Lalu Kedua Bisa Penyebabnya Infeksi Atau Super Infeksi Dengan Infeksi Kadang Penyebab Luka Itu Super Infeksi Ada Infeksi Jamur Menambahnya Atau Kondisi Di mana Infeksinya Menunggangi Penyebab Luka Lalu Ketiga Penyebabnya Metabolik Ini Mungkin Dari Dokter Kulit Banyak Dapat Pasien Ini Atau Dokter Ketiga Alam Endokrin Banyak Karena Kita Tahu Penangan Luka Ini Bukan Bukan Beda Beda Stromo Beda Plastik Beda Vaskular Semua Beda Banyak Menemukan Luka Yang Tidak Biasa Begitu Dengan Bagian Lain Kita Alam Endokrin Habis Itu Kulit Pasti Bagian Tate Bagian Bagian Lain Mungkin Dapatkan Pasien Dengan Kofaktor Penyakit Lalu Yang Keempat Autoimun Yang Ditanya Lagi Selain Kelainan HIV Itu Segala Macam Luka Yang Biasa Boleh Dari Yang Kita Kenal Kaposi Aneh Bentuk Luka Jangan Ditanya Lagi Lagi Kemah Malik Masih Keganasan Keganasan Ini Jangan Tanya Lagi Dari Sejauh-sejauh Beda Hongkologi Banyak Mendapatkan Pasien Dengan Ulfrasi Luka Luka Keganasan Yang Bentuk Tidak Biasa Yang Segala Macam Bentuk Luka Dan Proses Luka Itu Bisa Terjadi Pada Keganasan Kita Mulai Dari Kondisi Akut Yang Aneh Yang Tidak Biasanya Luka Ini Beberapa Contoh Luka Isi-isi Asalnya Apa Bentuk Penyatrating Luka Tusuk Biasa Ini Katanya Penyebabnya Bisa Kata Surgical Saya Aneh Juga Ini Surgical Pasti Sudah Lazim Surgical Lalu Lacerasi Lacerasi Itu Proses Mekanismi Traumanya Atau Biomekanism Biasanya Satu Hasil Dari Suatu Luka Yang Bersifat Biner Biasanya Agak Membel Agak Putar Agak Ada Proses Kondisi Sebelumnya Ada Contoh Lacerasi Jangan Nanti Ada Bentuk Mendekati Skin Atau Delfting Lalu Contusio Contusio Hasilnya Extensive Tissue Demage Tissue 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 Lain Yang Disebabkan Kondisi Lain Ini Ada Contoh Lalu Abrasi Tadi Kita Contohkan Lalu Kombinasi Kalau Kombinasi Pasti Yang Saya Pilih Tadi Severe Trauma Itu Bukan Hanya Lukanya Yang Aneh Malah Dapat Mengacat Tissue Ini Mungkin Tidak Tau Bukan Yang Agud Yang Terjadi Bisa Menjadi Kronik Di Batasan Waktunya Terjadi Karena Proses Tidak Sesuai Bisa Dianggap Luka Yang Tidak Sembuk Setelah Empat Minggu Sampai Tiga Bulan Jadi Di Dunia Ini Ahli Tidak Ada Yang Sepakat Batas Antara Akun Jadi Kronik Jelas Ada Bilang Tiga Minggu Ada Bilang Bulanan Kalau Melihat Berdasarkan Waktu Penyemuan Luka Tiga Minggu Luka Luka Yang Moderat Itu Sembuk Kalau Yang Serana Yang Supervisional Seminggu Sudah Dan Luka Kronik Ini Paling Banyak Pasin Luka 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 Diabetic Fode DFU Luka 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 Pressure injury ya, istilah barunya ya. Atau DSU ya, ke diabetic food. Yang mungkin nih, saya aja ragu nih, apakah pernah mendapatkan ini atau tidak ya kan. Karena gangguan metabolik ya. Saya, saya, nak tahu nanti siapa yang ada di sini ya. Dapat, terkena flash, terkena, siapa lagi yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sering diskusi nanti nih. Kalsipilaxis ya. Lalu kalau kelainan yang sahaja adalah kelainan autoimmun ya. Ini autoimmun ini, mungkin banyak di negeri kan maju kali ya. Kalau kita mungkin ada juga, tapi yang menibukan suatu luka yang tak biasa. Nak tahu juga sih, apakah setiap kulit lebih banyak. Atau saya pribadi dapat, tapi tidak sempat untuk work up ya, mencari ke arah autoimmun. Seperti skleroderma ya. Faskulitis. Seperti manganosa ya. Seperti manganosa ya. Banyak sebetulnya kepada kainan kawan-kawan di bagian kulit. Ini kita lihat aja gambarnya ya. Kalau kita lihat ya, kayak seperti luka skin loss di jari ya. Mengalami infeksi. Ini kan kesadaran kayak gitu tuh. Jadi sesuatu yang tiap biasa kita temukan. Tapi kok kayak, kalau ini masuk ke IGD, e.k.p.oliklinik pedah, misalnya dia pernah reak trauma, mungkin kita anggap ini luka akut ini. Luka akut yang mengalami penanahan yang, proses infeksi yang cukup berat gitu. Sehingga timbul kesannya ada nanah ya. Ada surrounding tisunya yang mengalami inflamasi cukup berat ya. Ada kondisi di mana granulasinya timbul, tapi malu-malu ya. Granulasinya ada yang pucat ya. Pucatnya malu-malu ya. Nggak merah segar ya. Lalu ada kesan bau ya. Jadi itu semua tidak menjadi biasa dalam proses kita melakukan asesmen. Suatu luka ini, apa sebetulnya. Kalau tidak di-work up untuk kelainan autoimunnya, kita nggak pernah tahu nih. Saya pribadi pun tidak akan pernah menyangka ya. Itulah sebetulnya kan. Betul yang tidak biasa ya. Nggak nyangka-nyangka gitu. Pas. Foskulitis. Ini mungkin Dr. Oves atau Dr. Pendri atau Dr. Ibu kalau hadir ya. Foskulitis. Ini kan peralangan ya. Atau inflamasi dari pembuluh darah ya. Janis-janis satu proses mendekati infeksika, inflamasi, atau suatu proses kemonologis. Ini bioderma. Ini jelaskan bio. Nah, nantinya apa? Ini ada suatu support dari infeksi. Infeksi kuman ya. Yang menyebabkan satu gangga. Luka-luka yang aneh ini. Luka dari Loma, Suwamos, maupun dari luka bakar. Ini yang aneh. Ini awal-awal lebih baik. Luka bakar biasa. Dalam setahun misalnya, 2016 jadi 2017. Jadi, ada suatu luka yang tidak biasa ya. Kalau di PA kan ini memang ada ini ya. Suwamosnya, unsur-suwamosnya. Tapi ada lagi unsur jamurnya ya. Infeksi jamur. Jadi, sesuatu yang luka yang tidak biasa. Dengan kondisi penanganan yang tidak properly. Yang tidak sesuai ya. Memang ini kondisi di mana pasit pun. Menganggap sembuh. Aktivitas seperti biasa. Aktivitas seperti biasa. Tidak memperhatikan higienitas dari kakinya. Sangat-satat penting sekali. Jadi, nanti edukasi mungkin kita bisa diskusi juga. Edukasi dan pertimbangan psikologis terhadap pasien dalam menghadapi luka. Ini satu luka-luka yang aneh-aneh ya. Tidak biasa kita lihat. Ini awalnya apa. Apalagi kalau misalnya pasien ini mempunyai latar belakang. Yang edukasi ya. Lingkungan yang tidak membantu kita dalam menarik riwayat penyakitnya. Kata datang sudah kayak gini aja dok. Kan gak enak gitu. Kita seperti dokter berdua. Gak enak gitu. Kata pasien bilang gini aja dia dok. Setahun gini dia. Atau enam bulan gini. Atau sebulan dia gini dok. Kan gak enak gitu. Dia kadang gak tahu. Kenapa dulu. Sekalian gak perhatikan juga dokter. Tapi gimana gini ya. Gimana? Jadi yang potensialnya kita mungkin ya kerjasama dengan tim. Karena memang katanya luka-luka yang tidak biasa ini ya memang harus kita kerjasama dengan semua bagian yang terlibat bisa membuat diagnostik dan terapi yang optimal. Dari endokrin seperti saya bilang tadi ya. Dari sejauh kulit ya. Sejauh kulit ya. Sejauh kulit. Apa nama? Divisi atau TS imunologi ya. Mungkinnya kemampuan dalam mendeteksi klinik-klinik ya. Mikrobiologi ya. Semuanya kita lipatkan. Nah ini juga nih ya. Macam-macam. Keselnya kan kayak kalau di poliklinik. Kodah plastik atau kodah plastik. Kodah plastik pasti ada kelainan masalah di sini ya kan. Adilkan darah yang dipenangkan. Di kulit mungkin dianggap ini suatu proses infeksi atau imunologis ya. Tidak akan bisa kita pastikan sesaat. Saat ada proses datang. Oh ini ini. Tidak. Ini penting sekali. Melakukan workup terhadap kelainan vaskulernya ya. Kelainan kumannya di sana ya. Lalu di biopsi ya. Semuanya dilipatkan. Nah. Kita masuk kepada tujuan ya. Tujuan dari melakukan terapi atau mengelola atau menatasanai dari pasien dengan luka-luka yang tidak biasa. Jadi kalau tujuan pertama semua luka pasti kita pengen pasien itu pasti sembuh. Jadi kita harapkan pasien datang. Kita bantu ya. Kita fasilitasi pasien itu untuk bisa menjalani proses healingnya dengan normal. Itu pasti yang pertama ya. Itu yang healing ya. Tujuan pertama atau goal pertama ya. Tapi kalau misalnya masalah pasiennya banyak lalu butuh pemeriksaan macam-macam. Nah itu tidak bisa dengan tujuannya kita targetkan healing seperti biasa. Kita pasti menergetkan yang awal dulu lah. Yang penting ini distabilisasikan dulu. Jadi tujuan kedua adalah stabilization ya. Menstabilkan ya. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi tadi yang tadi contoh pasien-pasien tadi ya. Gambar-gambar tadi. Di mana lukanya tidak bisa kita tegakkan diagnosis. Klinis pun susah kita tegakkan awal-awal itu. Jadi butuh kita konsulkan ke semua bagian yang kita anggap ya. Kita juga ini pasti bisa membantu dalam menegakkan diagnosis dan membantu dalam penyembunan terapi. Atau yang ketiga tujuannya. Tujuan cuma paliasi ya. Paliatif. Itu di mana kondisi luka di mana kita sudah tahu nih ya. Di mana paling banyak ya itu ya. Luka-luka kemungkinan ya. Luka-luka keganasan ya. Luka-luka di mana tingkat imunokompromisnya, imunologi yang tadi yang sangat-sangat rendah tadi. Jadi tahapan atau tujuan terapinya ya paling untuk paliatifnya sifatnya. Membuat pasien yang lebih berkualitas hidupnya. Membuat pasien yang lebih nyaman dalam menjalani aktivitas hidupnya. Itu aja mungkin. Padahal dari sisi perjalanan lukanya ya. Penyakit apalagi underlying disease-nya ya. Penyakit utamanya itu. Itu pun sudah dianggap mempunyai pronosis yang tidak baik. Ya jadi ada tiga tujuan terapi yang kita bisa targetkan ke pasien dengan luka-luka yang tidak biasa. Ini algoritma ini wajib kita lakukan ya. Jadi kita anggap oh ini kalau biasa aja nih ini algoritma ini kita pakai. Tidak. Yang tidak biasa pun tetap kita jalankan. Tetap harus kita jalankan. Algoritma ini. Bagaimana langkah pertama ya. Setiap pasien yang ada luka yang datang ke kita ya. Baik-baik poliklinik atau DGD pun bisa juga ya. Kita nilailah ya. Rewayat penyakitnya. Bagaimana dia dapat lukanya. Sudah berapa lama. Sudah berapa saja ya. Sampai kepada asesmen ya. Asesmen luka ya. Asesmen luka saya bilang kan. Sama saya berikan suatu. Suatu jembatan klit S ya. Saya bilang kan ada 9S ya. 9S itu bisa mewakili kondisi penilaian luka yang kita deteksi. Lalu penting juga kita. Itu pas kuliah eksaminasi ya. Penting sekali. Apalagi kalau luka-luka di daerah eksaminasi. Saya bilang apa apa apa. Lalu yang di step pertama juga. Identifikasi. Tipe lukanya. Ya. Itu kan dari point asesmen tadi ya. Kalau kita bisa menetekkan ya. Luasnya ya semuanya tadi ya. Puas. Dalamnya, pinggirnya. Seorang yang kisungnya ya. Semuanya. Eksudasinya semua. Kita tahu-tahu. Terus betulnya. Dari luka itu. Kondisinya cukup lama. Itu kita bisa menentukan. Oh ini kelainan-kelainan. Metabolic atau kelainan vascular. Oke. Kalau yang kedua. Step keduanya adalah. Mencari ini. Kenapa sih kalau mekanisi trauma bisa meminimalkan luka ini menjadi lebih jelek. Kita minimalkan ya. What kondisinya supaya lebih baik lagi. Lalu kita canangkan ya. Atau kita programkan. Programkan. Treatment-nya bagaimana ya. Dan tetapkan tadi ya. Goalnya ya. Tujuan penyembuhannya. Sekarang yang tiga tadi ya. Katanya dari dominasi dasar luka saja. Kita sudah bisa menentukan. Wah ini tujuannya untuk ini ya. Oke. Lalu step ketiganya ya. Tentukan ini. Ini saya kutip. Tentukan ya. Dua minggu dikasih waktu ya. Walaupun waktu. Saya bilang tadi waktu. Tidak bisa. Tidak bisa kita jadi kepatokan ya. Nah kalau dari sistem penyembuhan luka. Adalah wedding tiga minggu ya. Ini dua minggu. Juga lagi katanya. Paling tidak katanya. Dua minggu itu evaluasi lah ya. Mulai dari ukuran luka ya. Sampai. Pada eksudasi ya. Sampai jaringan yang sloth ya. Jaringan ekotiknya ya. Ukuran nggak. Paling tidak 20%. Kalau tidak itu. Bisa dianggap. Lukanya sudah menjadi penyembuhan yang tidak biasa. Lalu keempat. Langkah keempat. Lakukan ya. Adanya. Lebih kepada tim ya. Untuk bisa menangani pasien ini secara lebih kompensif ya. Timnya harus jalan betul nih pada step 4. Ini tabel lanjutannya tadi ya. Onsetnya. Ini story tadi ya. Ini juga. Itu asesmen saya bilang tadi ya. 9S ya. Ini cuma kalau dilihat. Satu. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6S. Tapi ini sudah mau kilih ya. Karena ini sudah cukup standar dalam lukaan wound assessment. Oke. Oke. Lalu nih ya. Kelainan. Apa sih vaskula yang akan didapat ya. Ini nilai dari. Baik di fasa fisik maupun lanjutan ya. Ini kelainan kalau kelainan vaskula atau metabolik yang biasa tickle ya. Kemungkinan di bawah ini yang di bawah ya skin infection ya. Ketinggalan ya. Dari awal kita melihat pasien itu dalam luka nih ya. Kemungkinan ada suatu infeksi dan kemungkinan ada ekstensi antibiotik terhadap luka yang tidak biasa. Ini untuk menilai ya. Mengklosikan. Ini lukanya dalam fase apa nih ya. Kalau luka bednya warna hitam hati kan jelas ya. Lukanya banyak cerita matinya. Nekrofiknya. Atau yang kuning-kuningan ya. Slownya banyak ya. Itu campuran nih ada juga ya. Campuran ya. Slow itu lebih banyak ya. Lalu kalau udah merah ya. Akan nasi. Ngerak pink ya. Buda pucat itu kemungkinan identisasi. Ini gambar lebih jelas lagi ya. Masing-masingnya ada karakteristiknya ya. Buka dengan jaringan ekotik ya. Ini harus paham betul ya. Nggak boleh nggak paham ya. Ini slow ya. Beda nih. Ini ada slow yang dominan. Ini ada jaringan ekotik juga ya. Tapi kalau yang gambar pertama ini. Nekotiknya banyak. Ini nggak apa ya. Kertasinya. Terus ini buka. Sekirap betul ya. Ini jaringan raku ya. Ini orang-orang kayak gini. Ini harus paham ini langkah-langkahnya. Dan treatmentnya ada juga ya. Ini bener-bener semua PPD sudah paham ini. Karena udah banyak. Kontak dengan buka. Dia bilang tadi ya. Dua minggu ya. Assessment to its healing goal. Jadi dia dua minggu dikasih batas untuk assessment ulang ya. Apakah ada progressive untuk penyebu apa? Tidak ya. Baik dalam bentuk slownya jaringan itunya. Berapa persen yang udah hilang itu ya. Berapa persen slow reduction. Itu penting sekali. Lalu jumlah, eh luasnya ya. Size reduction-nya. Penting sekali ya. Ini diberi batas 20 persen. Paling tidak ya. Di atas 25 persen. Kalau di bawah 20 persen, nah kemungkinan ini dalam masalah. Ini akan menjadi suatu buka yang tidak terbiasa dalam hal-hal. Ini antiseptik yang disarankan sama dia. Direkomendasikan buat untuk meminimalkan. Tidak kuman-kuman yang standar ada di GJ atau di GJ. Ini kita punya ya. SSD kita punya ya. Ini IADOSORT ya. Sudah. IADOSORT ya. Ini ada juga. Aseptik ini ada. Walaupun berapa kondisi susah didapatkan. Oke. Terima kasih. Saya masih tetap pakai Ovidon Yodin ya. Dan sebagai luka ya. Kalau kalian melihat saya ya. Pakai SSD ya. Saya minta itu SSD ya. Untuk luka-luka akun pun bisa ditampilkan. Dan luka kronik pun bisa. Lalu setelah kita algoritma atau penanganan secara umum tadi ya. Kita bisa membuat penyembuhan pada luka. Kita membuat suatu kemungkinan. Dan dia tidak akan menyembuh ya. Kalau yang tadi bilang ya. Ada slow-nya ya. Parameter slow dan ukuran luka ya. Slow dan ukuran luka yang tidak lebih dari 20 persen membaik ya. Itu tidak bisa dianggap sebagai unusual. Jadi kalau sudah unusual. Si beberapa ahli ini mengarahkan kepada kondisi di mana ini dianggap sebagai luka yang tidak biasa. Dan butuh penanganan atau pendekatan yang lebih berbeda. Penanganannya lebih pada total care. Total care ini kalau di jurnal-jurnal yang saya kutip ini sebetulnya. Kalau saya lihat-lihat itu sebetulnya hampir sama sih sebetulnya apa yang kita lakukan selama ini. Dia menekankan pentingnya tim itu. Dan menggali kondisi psikologis pasien. Atau keluarga pasien dalam mendukung penyembuhan luka yang tidak biasa. Jadi total care ini penting sekali untuk apa katanya? Untuk mengembalikan pasien itu secepatnya dalam aktivitas keseriannya. Karena penting sekali dalam hal meminimalkan morbiditas terhadap pasien. Lalu penting sekali untuk apa? Untuk meminimalkan perawatan di rumah sakit. Lalu memangkas biaya dan lama penyembuhan. Makin agresif diberikan edukasi, berikan terapi yang tepat. Maka makin meoptimalkan kondisi pasien dan sosio ekonomi yang meminimalkan sebetulnya tekanan sosio ekonomi yang diberikan pasien. Ini dimulai dengan, total care itu dimulai dengan kontrol infeksi katanya. Jadi setelah kita atau kita tim bedah bisa melilai dengan tim lainnya, dari bagian lain, itu katanya target utama di sini adalah mengontrol infeksinya. Kalau mudah-mudahan kalian ingat ya, jadi ada kalau konsep yang sudah standar kita pakai, ada time ya, atau timers ya. Kalau timers itu, masalah tisunya, apakah tisunya jelek ya, nekotik atau apa, itu tisunya dulu diamankan. Kalau di sini total care itu. Yang luka yang terbiasa ini infeksinya katanya. Mungkin kalau saya analisa ya, kenapa infeksi yang diinikan, karena tisunya mereka sudah nilai gitu ya. Jadi tisu kita sudah nilai, kondisi tisu itu sudah kita nilai sebagai tetap atau sebagai tim, kita sudah nilai, wah tisunya memang ini kita bisa manage dengan baik. Sehingga apa, kontrol infeksinya yang lebih ditekankan lagi pada total care. Untuk mungkin kultur yang ulang, kalau memang bandel ya, lalu kulturnya mungkin betul-betul didapatkan dari bahan yang tepat ya. Lalu setelah keluar hasilnya, apa antibiotik yang sesuai, itu betul-betul diberikan dengan program yang jelas. Jadi betul-betul infeksi ini betul-betul dikontrol ya. Lalu yang kedua, katanya adalah total care adalah medical management. Ini kan biasa juga kita lakukan sebetulnya ya. Kita kelola lah ya dengan tim ya, tim vitala misalnya ya, atau tim monologis ya, semuanya ya. Dalam kondisi pasien-pasien dengan comorbid yang jelas, atau underlying disease yang jelas untuk buka yang terkesai. Buka gizinya ya, kondisi-kondisi vitamin itu, kita beli semua itu dengan penggunaan monitor darahnya. Tadi yang sebelumnya, ini ada eliminasi laur kastipati edem ya. Yakit jantung ya, perasaan semuanya, anemia semuanya harus diatasi. Kalau tidak tak bisa ya, itu namanya total ya. Lalu yang ketiga, ini bagian dari meminimalkan ya, elevate dari mekanisme terhadap kondisi lukanya supaya tidak tambah parah. Ya, mechanical offloading. Jadi, diminimalkan lah. Kalau yang luka-luka di daerah ekstremitas ya, apalagi bawah itu, minimalkan tekanan, dibuat suatu kondisi, higienitasnya baik ya, landasan atau adresinya baik pokoknya, dibuat kondisi di mana secara mekanik penyumbuhannya cepat. Atau pada pasien dengan rasur injuri ya, yang menyebutkan urkus kubitus. Itu betul-betul ya, diawasi betul ya. Kondisi lukanya, higienitas lukanya, perhatian lukanya ya, bednya ya, posisinya ya, rehabilitasi medisnya ya, semuanya harus total dalam perhatian. Lalu yang keempat, berarti dalam rokok. Ini kalau orang Indonesia ini bandel sekali, tapi nggak tahu nih, dari mereka di luar sana, di luar sana itu, quit smoking ini jadi penekanannya dalam total care dalam unusual ini. Ya, unusual. Karena rokok, seperti yang kita tahu, akan mengganggu dalam proses transportasi oksigen ya, di luka. Jadi wajib ini. Lalu yang kelima adalah, menghentikan semua konsekuensi ketegantungan obat ya, ini ada penyumbuhan-obatan yang mengganggu dalam proses penyembuhan ya, seperti steroid, ini obat-obat yang membahayakan lah. Mungkin juga obat-obat yang bersifat, apa, imun, apa, sitoprotektif ya, obat kemoterapi. Ini mungkin penting sekali dalam total care. Lalu yang tenang, merubah gaya hidup. Ini sangat penting sekali. Gaya hidup pasti ya, mempengaruhi dalam proses penyembuhan ya, gaya hidup dalam olahraganya, gizinya ya, pekerjaan, pasiennya semuanya penting sekali dirubah supaya mendukung dalam proses penyembuhan. Lalu yang ketujuh ya, melakukan satu pemeriksaan yang adekuat terhadap kondisi mental ya, yang sebelumnya tadi ya. Jadi mental di sini, kalau di timers ya, itu di di S ya, sosial ekonomi itu ya, timers ya, ini terkaitnya mental health-nya betul-betul adekuat ya. Lalu yang ke ini sebetulnya sudah jalan ya, semua tim ya, semua tim ya, sudah vaskuler, sudah fastik, neurologi, otopedi ya, dalam satu tim yang harus sinergis untuk menangani penyembuhan pasien. Lalu ini, yang penting sekali ya, tim ini betul-betul effort ya, dengan keinginan yang betul-betul tinggi untuk menyembuhkan pasien. Jadi jangan sampai kenapa pasien kita banyak yang lain ya, untuk penanganan luka yang tidak biasa pada pasien ini tertikgal. Ini dikatakan kalau ada menemukan suatu yang tidak biasa, lukus yang tidak biasa, secepatnya dilakukan biopsi ya, untuk menggunakan yang apa sih sebetulnya ya, untuk ada kemungkinan superimpos dengan mikrosimia lain. Nah, di sini bisa kayak, ini saya kutip ya, resumenya ya, katanya listen. Pertama, listen, dengar gitu loh ya, dengar dari pasien, dengar dari kata hati kita sebagai doktor pedah atau doktor yang menangani pasien luka luka itu. Kadang, kita karena sibuk, tidak sempat untuk mendengarkan ada keluhan-keluhan pasien yang mungkin luput dari kita dalam menilai, oh kondisi luka itu seperti ini. jadi penting banyak mendengar apa yang dikeluhkan pasien ataupun banyak mendengar apa yang kata hati kita sebagai doktor pedah itu pun, harusnya saya wujuk-wujuk ke situ ya, atau saya minta konsul dari situ ya. Kadang, kita sebagai doktor pedah pun kadang maaf ya kan, kadang ego ya, ini bisa nih, saya bisa nih kan. Tolong, tolong didengar itu ya, kata hati kita. Lalu yang kedua, yang bisa kita resume kan sih, ya, pastikan ya, semua data itu yang penting kita masukkan dalam proses rencanaan komata. Yang tidak penting, kita keluar secepatnya. Karena, ada data-data yang jadi sampah itu yang nanti kita udah periksa atau dipresa oleh TS lain itu, tidak penting, jangan dimasukkan lagi nanti akan membuat gagal fokus dalam proses ini. Lalu yang ketiga ya, lihat-lihat buka, kondisi kemungkinan terjadinya recurrence ya, atau terjadi perluasan dari luka. Lalu yang keempat ya, jangan anggap remeh ya, komorbit. Karena komorbit itu menjadi underlying dari luka itu. Jangan sampai komorbitnya tidak dikejar, tidak diatasi semampunya, sepisahnya sampai membuat luka itu baik. Lalu yang kelima, evaluasi, evaluasi terus ya. Evaluasi ya. Misalnya, tadi batasnya dua minggu, bisa empat minggu ya. Tapi, yang jelas, batasnya paling tidak mendekati tiga minggu dalam proses healing yang normal ya. Lalu yang ke satu, yang ke tujuh ya. Yang penting saya lihat, berpikir itu kadang tidak bisa secara konteksual, secara textbook itu ya. Kadang, kita, karena yang namanya dalam menangani pasien luka yang tidak biasa, jadi kita kadang-kadang lihat-lihat ini, algoritma ini atau guidance ini kok tidak sesuai ya dengan kondisi lukanya atau dengan proses penyembuhannya, kok gimana ini ya. Jadi penting sekali ya, kita itu secara tidak textbook itu ya. Tidak textbook itu ya. Artinya apa? Oke, secara sistematik algoritma penatasan yang kita ikutin, tapi ada kadang-kadang di luar itu kemungkinan ya. Artinya seperti contoh luka-luka yang dimana maaf ya kan, di ekstremitas ya, ini kayaknya bisa dilakukan ini-ini. Tapi dengan kondisi pasien, mungkin sosio ekonomi yang tidak mendukung ya, kondisi pembiayaan ya, atau kondisi pasien mau cepat tutas, kadang luka-luka yang bandel di SMT kadang mungkin dengan amputasi itu akan membuat pasien lebih cepat aktivitasnya, dan pasien lebih senang malah. Ada seperti itu pasien ya. Dok, tolong kalau memang sudah selesai tahun ini kalau dibuang itu gimana dok? Kadang ada pasien kita pun kadang yang tidak terpikir sama kita itu dipikirkan pasien atau memang pasien karena putus asa dia minta dituntaskan saja. ada hal itu yang bisa diresumikan dari kutipan yang saya lakukan. Oke, mungkin itu kita kembalikan lagi ke Dr. Pajar ya, bisa kita buka seksi diskusi ya, sehingga dari teman sejawab lain atau PPDS yang punya pengalaman bisa sering ilmu juga ke saya. Terima kasih. Kalau ada yang salah, silahkan Dr. Pajar. Terima kasih Bapak Dr. Deddy Saputra Spesial Sementara Plastik atas materi yang disuguhkan tadi mengenai luka-luka yang tidak biasa juga dibaparkan tadi beberapa hal yang menyebabkan luka itu tidak biasa apakah itu lokasi apakah itu proses penyembuhan luka itu sendiri mungkin ada dari rekan-rekan PPDS yang ingin menanyakan atau berbagi pengalaman seperti yang Dr. Deddy bilang tadi apakah pernah menemukan luka-luka yang tidak biasa. Mungkin ini persilakan kepada rekan-rekan presiden mungkin disini ada yang tangan Reki silahkan Terima kasih atas kesempatannya izin bertanya terkait dengan penyembuhan luka tadi di tabel ada salah ditampilkan bahwa salah satu bentuk luka itu adanya nekrotik dan adanya slav yang ingin ditanyakan terkait dengan penyembuhan luka dengan telah terjadinya pembentukan slav di treatment disebutkan bahwa goalsnya adalah soft softening and rehydration by the breed emang yang ditanyakan terkait dengan rehydrasinya Pak misalnya kan sering ditemukan dalam proses penyembuhan luka muncul terbentuk banyaknya slav pada pasien dan masalahnya adalah saat ketika kita membersihkan atau membuang slav itu pasien merasakan nyeri yang ingin ditanyakan terkait rehydrasi untuk penanganan slavnya ini bagaimana Pak terima kasih Pak langsung jawab terima kasih Maki jadi kalau untuk slav itu itu sebetulnya kan jaringan mati juga itu sebetulnya ekotik tisu juga tapi lebih lengket lebih lunak dan kadang karena dia proses apa ya diukifikasi dari jaringan oleh karena kerusakan aliran darah dan sebagian besar itu biasanya ada infeksi kuman juga disitu jadi kalau dikatakan rehydrasi dalam proses melakukan demangnya atau melakukan perawatan lukanya itu sebetulnya rehydrasi supaya meminimalkan pushnya yang sebelumnya tadi dia ada infeksi proses infeksi terbentuk kuman push itu untuk mendilusikan atau membuat dia supaya lebih mengambang sehingga lebih gampang untuk diangkat atau digunting karena slow itu pun seperti jaringan mati dia tidak punya sarap lagi jadi tindakan di samping pasien pun lokal di bedside pun bisa kita lakukan baik dalam jumlah sedikit maupun jumlah yang agak banyak tergantung jumlah dan ketebalan dari jaring mati atau slow kalau rehydrasi untuk misal ini kita sudah lakukan pembersihan yang terangkat cuma sedikit ini pengalaman di ruangan kayak itu karena dia lengket sekali beda kalau nekrotik tisu kadang udah spontan terlepas jadi ada batas demarkasinya jelas jadi kadang kalau kita dapat jaringan mati yang warna hitam itu kadang kita tarik aja pakai klem atau pakai pinsel itu gampang apalagi kalau luka-luka yang awalnya seperti degloving yang sudah mengering itu batas antara skin kulit dengan pasianya itu udah gampang sekali udah jelas tapi kalau slow ini dia masih lengket lengket ke dasar lengket ke sekitar dan dia lunak sekali dan kenyal lunak kenyal lengket-lengket itu bau kadang di sekitarnya atau di antaranya itu keluar nanah jadi penting sekali jangan dipaksakan boleh direhidrasi untuk membuat dia kondisinya supaya lebih mudah dan lebih terdilusi sehingga nanah pun keluar ditekan itu bisa keluar ditekan mungkin begitu beda kalau slow itu udah kangkat nanti rehidrasinya untuk membuat suatu moist kondisi moist pada luka yang tinggal itu jadi bedakan rehidrasi pada berdemang slow dengan rehidrasi untuk membuat kondisi luka yang ditinggal slow tadi supaya dalam kondisi moist ya paham ya karena luka itu kita harapkan dalam kondisi moist ya kelembaban yang terjaga untuk suatu sembuh jangan dalam kondisi wet wet basah ya karena luka slow itu senderung wet itu basah terima kasih paham kalau gak paham tanya lagi baik pak terima kasih pak terima kasih mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi kita sekarang mengenai unusual pun apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman mengenai apakah ada yang pernah menemukan luka-luka yang dianggap tidak biasa silahkan di sini bagaimana luka itu bagaimana luka yang pagi di luka yang luka yang mengawat bisa tidak muncul kembali kalau menjaga keloidnya seperti itu terima kasih langsung jawab apa silahkan ini wiko ya wiko pertanyaan wiko ini wiko artinya tentang keloid jadi kalau keloid itu itu kan salah satu dari luka yang dalam hal result unpredictable result one healing sebetulnya untuk keloid secara umum hasilnya itu sebetulnya dari luka awal bisa kita prediksi kalau saya lihat-lihat di kepustakaan tentang unusual wound keloid tidak termasuk walaupun dia adalah hasil penyembuhan luka yang tidak biasa kalau yang biasa artinya kan luka itu timbulnya kulit baru atau epitilisasi baru paham ya maksudnya gini ya di kepustakaan keloid ini atau parut ini tidak dimasukkan dalam hal unusual wound kenapa? karena dari awal sudah bisa prediksi dengan bentuk atau kondisi luka awal kemungkinan besar bisa jadi keloid apa itu kondisi-kondisi awal yang sudah kita prediksi dari riwayatnya ada beberapa orang yang punya riwayat memang kulitnya gampang sekali terbentuk parut yang jelek atau keloid banyak pasien yang kita temukan lalu yang kedua dari lokasi lokasi luka itu tadi Dato Wiko sudah bilang kondisi luka di daerah telinga daerah bahu daerah sternum daerah punggung itu daerah yang mempunyai predileksi memang daerah predileksi timbulnya keloid kenapa? karena situ memang tegangannya tinggi tegangan untuk suatu proses penyembuhan luka itu tinggi sekali di situ masalahnya di sini pertanyaan Wiko tadi bagaimana kita mau natal sana ya begitu Wiko atau operasinya saja ya Wiko tatal sana yang seromong nah intinya supaya tidak terobrol ya supaya tidak residif atau tidak rekorens intinya atau konsep utamanya minimalkan minimalkan tension itu itu utamanya poinnya itu minimalkan tensionnya jadi kalau datang pasien dengan parodipotropik atau keloid di daerah tegang tersebut pertama jelaskan betul edukasi betul ke pasien bahwa kemungkinan daerah ini memang daerah yang akan bisa timbul lagi keloidnya terutama ya yang kedua walaupun daerah ini memang daerah yang gampang timbul kembali ya residif lagi tapi kita bisa melakukan tindakan meminimalkan tensionnya dengan cara apa itu lihat betul kondisi ya sama luas ya besarnya keloid itu kalau kelompoknya kelompok giant ya gede ya keloid besar ya jangan jangan dipaksa untuk di tutup primer ya tutup primer jangan gak mungkin yang kedua dibuat flap itu hati-hati betul kalau saya sih pengalaman saya saya lebih kepada cangkok kulit ya jadi flap dengan skin graft lebih baik skin graft cangkok kulit ya kalau flap ya kita akan membutuhkan bagian lain untuk menutup defek dari keloid yang kita angkat sehingga apa kemungkinan ada bekas sayatan-sayatan di bagian lain yang tadi yang sehat itu bisa jadi mungkin kan timbulnya keloid lagi ya itu ada beberapa pasien saya yang seperti itu jadi kalau saya dengan pengalaman kayaknya saya lebih banyak cara memilih pakai skin graft ya karena skin graft itu penutup tipis mempunyai kelenturan yang cukup sehingga meminimalkan tensile ya yang penting properly sesuai kita membuat suatu balutan yang bisa membuat skin graftnya teg ya dengan baik dan setelah itu skin graft yang udah teg itu kita fasilitasi kita papah supaya dia bisa jadi skin grafting atau kulit baru yang matur ya kalau kulit skin graft baru itu kita bikin matur dengan cara pertama penekanan ya lalu memberikan suatu bahan kimia yang sangat baik ya yang terpilih silikon seed dengan segala macam merk ya lalu memberikan suntikan ya suntikan tramsinolon ya ya yang keempat ya meminimalkan ya memakan makanan yang meransang terbentuknya ya kolagen ya ekstasyonometrik di luka itu makan-makanan yang selama ini saya perhatikan ini pragmatis ya seperti makanan kayak durian ya 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 nangka ya apalagi rebung ya itu bahan kimianya sangat meransang timbulnya pembentukan kolagen jelek di luka ya begitu ya Wiko penjelasannya ya supaya tidak kambuh lagi ya keloid yang kita sudah operasi ya jadi modalitasnya multi modalitas ya penekanan ya pressure gamen lalu zat kimianya silikon ya silikonnya dalam bentuk silikon seed ya lembaran silikon lalu yang tiga injeksi yang berkala sampai kita nilai ya keloid atau skin graft di batas-batas skin graft itu menipis sekali ya dengan gambaran tipis itu pucat halus konturnya fleksibel ya oke mungkin itu dokter Wiko dokter Wiko apakah masih ada pertanyaan terkait pertanyaan sebelumnya tadi sudah cukup penjelasan dari dokter Dedy Wiko bagaimana tanggapannya baik dok terima kasih dok terima kasih kembali terima kasih dok ya terima kasih apakah masih ada dari rekan-rekan PPDS yang lain ingin bertanya atau berbagi mengenai kasus kita pada kuliah sebuah kali ini mengenai unusual wound apakah ada yang ingin bertanya Amwal Amwal Halil Amwal Halil ada yang nanya Amwal panggilannya apa Halil dok izin dok silahkan ada tanya wajahnya memperlihatkan ada pertanyaan tidak dok tidak ya artinya paham pengalaman pun ada enggak ya coba aja kita diskusi disini diskusi jadi jangan sampai luka-luka yang udah biasa ditangani menjadi sesuatu yang tidak biasa itu artinya kesalahan kita artinya jadi sebetul unusual ini masih definisinya masih bisa ditambah lagi jadi karena ketidak mampuan kita dalam menangani luka yang tadinya luka biasa jadi tidak biasa jadi faham ya maksud saya jadi morbiditas komplikasi jadinya jadi jangan sampai coba siapa tahu ada pengalaman dulu-dulu atau kemarin-kemarin silahkan mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya bagi pengalaman ini mungkin Rafdi Anan dimana ini Anan tadi jalan dulu Anan Anan dimana ini Anan dimana ini sudah di lapangan ha sudah di lapangan 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 ada pertanyaan Anan ada sering kalau pas dinas itu kan ketemu luka yang ketemu yang kita diskusi kan yang trauma itu kamputasi di pangan penentuan jadi ternyata memang banyak pertimbangan untuk penanganan suatu luka apakah kita lakukan dari demang primer apakah kita akan melakukan replantasi atau juga yang pernah yang ketemu yang luka di wajah dulu luka menangan bahwa dilakukan hekting primer yang luka di hidung memanjang sampai ke meledak cuman waktu itu ada bawa luka di wajah itu istilahnya tidak primary primer kalau dari sisi apa untuk apa kalau untuk penanganan luka di wajah itu bagaimana yang sebaiknya untuk pada golden period mungkin itu yang penanganan lebih dalam ya terima kasih kalau di wajah sebetulnya golden period kan teorinya 8 jam 6-8 jam di bagian tubuh itu tapi apakah kalau lewat waktu sebetulnya kita tidak apa-apa kelasnya mungkin jadi itu dengan batasan teorinya untuk memprediksi bahwa luka ini kemungkinan kalau sudah lewat 8 jam kemungkinan secara tingkat kontaminasinya tingkat kontaminasinya sudah sangat berkuman istilahnya itu tidak lepas dari kondisi lukanya di mana dia di tempat timbul sukanya misalnya di jalanan dengan paparan asfal atau kotoran-kotoran di jalan itu kontaminasi tinggi makanya golden timenya makin pendek tapi dalam tindakan kedotaran modern apalagi bedah waktu itu tidak boleh membuat kita menjadi tidak bisa melakukan tindakan seoptimal mungkin artinya apa mau pasien datang sudah seharian tetap saja kita nilai sesuai dengan algoritma dalam penatasan luka mulai dari pasien datang kita nilai semuanya rewet penyakitnya rewet traumanya lalu kita ases lukanya itu kita nilai semua dan kalau luka-luka di wajah kita sebetulnya tidak begitu ambil pusing dalam hal waktu karena dia daerah yang sangat faskularis daerah jaringan tubuh atau luka dimana faskularisasinya baik itu tingkat penyembuhannya bagus cepat dan kemungkinan perlawanan terhadap kuman pun lebih kuat dibandingkan luka yang terdapat di bagian yang jauh seperti di kaki kaki itu sangat jauh sehingga faskularisasi ke sana perfusi haliran darah sana sekurang jadi penyembuhannya susah dan tingkat kontaminasi kuman akan berlanjut menjadi infeksi yang berat nantinya balik ke wajah tadi di wajah kondisi dimana kita lakukan suatu debu demang tadi pakai kata debu demang primer suatu enggak ada debu demang awal lakukan debu demang kita lakukan sebersih mungkin dan lakukan nekrotomi kalau ada jaringan mati yang terdapat di luka itu seminimal mungkin jadi ingat-ingat kalau di wajah prinsipnya nekrotomi minimal beda dengan bagian tubuh lain itu berhubungan dengan faskularisasi tadi pertama hubungan faskularisasi karena di wajah faskularisasi yang bagus jadi jangan sampai kita sebagai diterbudah terjebak dengan bentuknya agak-agak hitam agak-agak seloh kita agresif melakukan nekrotomi jangan karena dengan dasar ilmu bahwa faskularisasi yang bagus di wajah itu maka kadang saat luka itu atau beberapa pajak setelah luka itu disitu terjadi tekanan mikrotrombos yang bisa lepas juga bisa bersih juga lalu yang kedua selain mikrotrombos itu di jaringan sekitar luka itu ada kemungkinan ada kontusio kontusio itu pun bisa menyebabkan terjadinya udam sementara di wajah di kulit di wajah itu jadi mikrotrombos dan udam sementara di wajah itu itu kadang saat awal-awal jam-jam pertama seharian pun bisa itu kesannya kok jaringannya hipoperfusi kok jaringannya kayak-kayak mati jadi kalau udah terbedah yang gak pengalaman itu dibabat aja itu kesannya agresif sekali nekrotominya jangan sampai terjebak seperti itu jadi prinsip kaedah minimal nekrotomi pada wajah itu harus kita pegang dengan dua alasan tadi kemungkinan trombos yang minimal mikrotrombos pada daerah sekitar itu atau udam yang terjadi di sekitar luka sehingga terjadi aliran darah yang agak terampak lalu selanjutnya yang penting dipetimbangkan adalah menilai efek yang ada setelah di nekrotomi minimal atau memang ada kondisi jaringan saat trauma itu yang memang hilang itu penting sekali kita nilai jangan sampai defek atau raw surface atau bagian luka yang mengangah itu membuat kita jadi bingung jangan karena detok berda ini dibekali dengan segala macam modalitas yang penting kita tahu apa kita tahu yang saya bilang tadi dalam pertimbangan defek tadi adalah kita nilai ini estetik unitnya apa-apa saja yang kena tadi saya sudah ingat-ingat itu itu ada gambarnya karena mungkin kita batas waktu saya tidak munculkan di slide ini ada itu gambaran pembagian estetik atau subestetik unit di wajah yang wajib kita kenali karena saya bilang itu kalau kita tidak kenali estetik atau subestetik maka kita akan terjebak kan tadi saya bilang estetik dan subestetik ini ada representasi gambaran bahwa ada jaringan spesifik di bawah estetik unit itu contoh yang paling khas itu estetik unit itu di hidung hidung ini paling tidak ada sekitar tujuh bukan salah subestetik unitnya mulai dari pangkal hidung ham puncak hidung nasa lateral cuping hidung kolumela nostril seal ada daerah nostril seal tanggul tanggul di dasar lubang hidung itu itu beda semua itu beda semua penanganannya kalau dokter yang tidak paham mungkin dokter umum kalau dokter mudah ini mudah-mudahan apalagi dokter mudah mudah-mudahan sering saya ulang-ulang kalau tidak paham tentang estetik unit itu maka asal main jahit saja asal main ini saja karena masing-masing estetik unit itu struktur atau komponen anatomis di bawahnya beda-beda pembentuknya dan bentuknya struktur dan konfigurasi estetik unit di hidung itu sangat beda-beda tidak bisa ini dipakai ini untuk nutup jangan karena masing-masing ada struktur yang mewakilinya kayak tipnya atau kelumelanya atau daerah bagian struktur estetik unit di estetik unit hidung ini dia mempunyai tulang rawan itu rangkanya yang lebih ke atas lagi ada tulangnya bondnya selain katiletnya ada bondnya atau ke atasnya lagi superficial ada kulitnya kulit di hidung ini mempunyai banyak sekali kelenjar sebum kelenjar lemak kalau bagian kulit di di daerah yang mempunyai banyak lemak itu menjahitnya tidak boleh longgar harus agar rapat tapi dengan metiklus dengan teknik yang halus untuk meminimalkan terjadinya kista epitel jebaknya sebum bisa juga itu jadi penting sekali untuk di wajah ini dan yang lain-lain mengingat estetik dan subestetik unit itu atau yang simple ini kayak di forehead atau cheek ini orang kan anggap gampang aja menjadi di situ malah di cheek sama di forehead ini paling banyak tumbuh traptor atau komiti saya bilang tadi karena kesannya data-data saja padahal tidak sebetulnya ada bagian dahi ini yang meninggi di daerah peri orbitas prior ini atau bagian dari depan ini sehingga cheek pipi itu zigoma memberikan proyeksi ke depan wajah sehingga kontur kulit itu berbeda itu sebetulnya jadi estetik unit di pipi pun harus dipertimbangkan ini membuat flapnya dari arah mana yang pas ini kalau ada defect di situ jadi sangat sangat-sangat advance sekali penilainya kalau tidak punya pengalaman apalagi ilmunya di cheek ini kalau salah membuat flapnya dari arah lateral ke medial atau mili-mili lateral itu sangat penting sekali salah-salah di cheek ini terjadi ektropion tertariklah kelompat mata bawah hanya ke bawah atau ke samping atau sebaliknya bibirnya akan angkat ke atas nanti jadi hati-hati sekali estetik unit itu tidak bahasa gampang itu mewakili kondisi jaringan dan konfigurasi serta bentuk dari anatomi estetik unit begitu ya nan ya halo ya pak ya gitu ya pertimbang betul ya jadi kita udah bahas tentang golden time tidak ada masalah lalu yang kedua kaedah yang kedua yang penting nekrotominya harus minimal lalu yang ketiga debu-demangnya langsung dikerjakan ya gak boleh ke primer atau sekunder gak boleh sekunder itu kesannya ditunda-tunda jangan ya debu-demang itu pada luka setiap semuanya wajib secepatnya ya karena di komponen debu-demangnya saya bilang ada komponen ada komponen dilusi ya mengencarkan ya jadi supaya kontaminasi disitu minimal jaringan-jaringan apa disitu minimal ya ada komponen disitu nekrotomi ya debu-demang itu ada komponen disitu membuang jaringan-jaringan atau benda-benda asing lainnya ya lalu yang keempat kaedahnya lakukan repair ya atau penutupan luka sesuai dengan kaedah yang ada disitu kaedah utama adalah mengenal ya ada estetik unit dan subestetik unit yang harus diputubahkan dalam membentuk flapnya kah teknik menjahitnya kah ya mungkin kalian sering saya bilangkan itu bilangin itu saat operasi tapi kadang kalian itu ilmunya belum sampai disana jadi tidak paham tidak menyetel saat operasi itu padahal gunanya operasi itu menyesuaikan apa yang oh ilmunya gini oh teorinya gini saat operasi itulah kita bisa menyetel mengkaitkannya oh betul ya rupanya dengan teori seperti ini dengan luka ini yang ada di hadapan saya sekarang ini oh itu rupanya tindakannya oh itu rupanya pilihannya gitu ya terima kasih terima kasih Pak baik terima kasih dari Dr. Deddy apakah masih ada dari rekan-rekan yang lain ingin bertanya mungkin masih bisa satu pertanyaan lain lagi dari teman-teman rekan-rekan PPDS izin bertanya Pak ya silakan si siapa ini silakan Afdi Pak Afdi ya terima kasih atas kesempatannya Pak izin bertanya Pak mengenai kita baca juga terus ada juga kawan yang meneliti tentang penggunaan iodine Pak betadine dalam membersihkan membersihkan luka Pak jadi disebutkan bahwasannya betadine ini iodine ini selain punya efek antiseptiknya dia juga memiliki efek samping itu menghambat penyembuhan luka Pak nah pertanyaannya apakah dalam setiap kita merawat luka itu apakah kita diperbolehkan untuk memberikan iodine atau betadine atau itu hanya digunakan pada saat awal saja Pak ketika seseorang itu baru mengalami trauma terus kita bersihkan berdemang dengan dilusi terus kita memberikan betadine atau setiap kita nanti redressing kita kasih betadine lagi kita kasih betadine lagi gitu oke mungkin itu apa sebaiknya untuk penggunaan betadine ini setiap kita membersihkan luka setiap nanti kita meredressing pasien kita berikan lagi betadine atau hanya di awal saja penggunaan betadine gitu Pak hanya di awal ketika pasien mengalami trauma kita bersihkan sudah 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 Pak sudah oke ya jadi apa yang ditanyakan Rafdi betul ya jadi senyawa kimianya povidon iodine ini memang punya efek samping juga ya dalam mengambat katanya ya tapi antara efekasi antara hasilnya antara kebaikan dengan efek sampingnya terima kasih